Nah kalau pada akhirnya semua orang anti terhadap politik, apalagi menurut survei anak muda ini yang paling anti sama politik. Apati sekali. Apati sekali, saya juga ketemu dengan berat-atik survei. Nanti masa depan Indonesia gimana? Jangan ngaku asyik kalau belum kenal politik Sobat Medkom. Kini Tim Kepo sudah berada di gedung Kemenpora dan di sebelah saya sudah ada Mas Tomi Kurniawan. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Sekarang Mas Tomi ngantor di Kemenpora dan sekarang lagi nyalek kembali, kembali nyalek gitu. Jadi ada dua kesibukan yang berbeda banget gitu Mas. Tapi boleh nggak sih diceritain dulu awal-awal terjun ke politik dulu? Lima tahun lalu mungkin? Betul, jadi lima tahun lalu saya berkenalan dengan dunia politik. Politik itu kan aslinya kalau kita benar-benar mengenal dan ingin mempunyai niat baik itu mulia. Kenapa saya bilang gitu? Contoh misalkan, segala kebijakan, segala apa yang kita lakukan di sehari-hari kita itu semua melalui kebijakan politik. Tapi politik praktisnya kan sekarang agak-agak cerut-marut, tadi bilang kotor. Ya, ada oklum-oklum yang akhirnya bikin itu politik jadi kotor. Saya berharap ke depan itu politik di Indonesia mulai menurun lah mengenai politik kotor itu. Karena memang mereka diedukasi seperti itu sejak demokrasi ini. Nah kalau pada akhirnya semua orang anti terhadap politik, apalagi menurut survei anak muda ini yang paling anti sama politik. Apatis sekali. Apatis sekali. Saya juga ketemu dengan beberapa tim buku. Nanti masa depan Indonesia gimana? Baik. Kalau boleh diceritain gak sih ke kita alasan memilih Partai Kebangkitan Bangsa di PKB ini? Saya sejak dulu ngerasa nyaman. Pertama memang saya lahir di keluarga NU ya. Nah kemudian saya melihat tidak ada satu sekat antara petinggi-petinggi dengan kita. Mereka benar-benar memanusiakan kita. Apalagi mohon maaf terkadang selebriti itu dianggap sebelah mata karena hanya punya popularitas tapi gak punya kapabilitas gitu. Tapi di PKB saya diberikan kesempatan. Artinya kita benar-benar dididik dan dikasih lihat nih dunia politik seperti ini. Kamu mau belajar seperti apa? Diberikan kesempatan kita untuk mengenal apa itu politik, bagaimana mengambil kebijakan, bagaimana melobi dan lain sebagainya. Sekarang ngomong-ngomong lagi di Kemenpora nih. Mas Tommy sekarang udah ngantor di sini. Kegiatannya, kesibukannya seperti apa sih Mas? Membidangi apa? Terus lagi sibuk ngapain sekarang? Saya sebagai staff khusus menteri bidang olahraga. Jadi kesibukan saya adalah menganalisa dan memberikan pertimbangan kepada Kemenpora terkait dengan olahraga. Ngomongnya soal nyaleknya Mas. Ini kan kembali nyalek setelah sebelumnya 2014 sempat nyalek di Dapil yang berbeda. Ada ini gak sih? Aduh, kenapa tetap mau nyalek lagi? Padahal sebelumnya kan sempat gak lolos. Ya memang kali ini saya nyalek itu karena pertimbangan saya sudah dikader oleh partai. Aslinya waktu itu saya masih berpikir menimbang-nimbang apakah saya mau nyalek lagi atau tidak. Tapi diskusi dengan ketua umum, diskusi dengan sekgen pada saat itu, dinilai saya sudah memiliki sedikit bawasan lah gitu ya. Karena sudah pernah dikirim ke forum internasional, jadi staff khusus juga. Gimana nih ada Dapil kosong nih? Mau gak atau mau kembali lagi ke Dapil yang lama? Saya pikir target partai itu mau nambah kursi. Bukan mau berebut kursi. Jadi yaudahlah, kalau saya dituntun oleh partai terus diperhatikan saya bilang, Insya Allah saya akan bekerja secara maksimal. Nanti mau ke komisi berapa mas? 10. Komisi 10. Olahraga. Saya cita mati sama olahraga sebenarnya. Cita mati ya? Iya iya. Apa yang mau dikembangin mas? Masih banyak. Contoh misalkan penerapan IPTEC ya. Atau Sports Science di Indonesia ini masih di olahraga ya masih sangat minim. Terus juga keberpihakan terhadap dana olahraga atau dana pembina olahraga masih kecil. Karena gini kita dituntut untuk prestasi tinggi. Tapi keberpihakan terhadap dana olahraga itu masih cukup kecil. Di Eropa sejak dini dari kecil itu orang sudah bisa tahu nanti ke depan kamu akan kira-kira menjadi keeper, menjadi striker, menjadi gelandang. Proyeksinya sudah jelas. Proyeksinya sudah jelas. Nah saya ingin banget di Indonesia bisa e-gitu. Potensinya besar. Debat Pilpres sebentar lagi nih mas. Ini banget nih. Excited banget. Pengen langsung nonton. Mas Tomi termasuk pihak yang setuju nggak kisi-kisi dibocorin sama KPU. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.